Mungkin nanti setelah ngeliat video ini baru mereka nyari kesana Maaf si Sky Tapi ada bagus 5, 4, 3, 2, 1, close the door TNM, Andri Kenapa tau petiwi mulai tadi tau petiwi Serem Lu punya dosa Disini pasti akan dibahas setiap dosa yang sudah saya keluarkan Pertanyaan pertama Lu kenapa seneng banget ngomongin gue sih? Karena ada aksesnya Berapa video ada gue ya disitu ya Terus Sinta Luna Satu Iya Vincent Iya dan kebetulan itu yang viewsnya paling banyak Terus Naf Studio Iya Iya kan Iya kan bener kan 4 video Iya Iya 4 video loh Puset Terus pada saat bikin gitu gak ngerasa dosa ya? Enggak Kupikiran deh ntar kalo dosa amal aja lumayan dari AdSense Ipas Gak dua setengah Oh iya bener Oh iya bener Iya ya Ih Ih apa? Ya masalahnya kenapa lu bikin masalah mulu Oh Lah Kenapa masalah gue lu angkat mulu? Iya sih Ayo Justru kalo gak ada masalah gak ada video Berarti lo seneng dong kalo ada masalah dong Gak apa-apa kan? Iya harusnya seneng Tapi kalo Rasa-rasa bakal ditusuk pake pisau dari belakang kan kayak takut juga Sekarang aja nih gue gak tau bakal pulang gimana nanti Hahaha 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 Eh emg Oh gue mernanya deh om Apa? Kenapa nama podcastnya close the door sih? Iya karena begitu pintu ditutup Belum tentu bisa buka lagi nanti Oh iya ada pintu Astaga Dari dulu gue ngeliatnya dipirai doang Ini ada gudang nih sini nih Isinya? Mayat editor Kita kumpulin dalam dalam Belum pernah ada mayat ini kan Apa? Bintang Tamu Podcast Kalau gak ditayangin iya Eh pernah ada yang gak ditayangin Pernah lah Gara-gara Gara-gara kenapa Iya gara-gara apa gak ditayangin Kita undang kita jebak doang Biar Biar dateng Terus di itu Kita mengapain disini Gue seneng loh Liatin lu sekarang Kenapa Karena mukanya udah keliatan Dulu kan gak ada tuh Dulu kan cuma oret-oretan doang Video TNN tuh isinya oret-oretan Yang mana itu membawa dilema sendiri om Gara-gara AdSense gak keluar kan Iya Itu salah satunya Waktu itu kan Brannick kan bilang disini kan Kayak video dia itu Dolar kuning mulu kan Ya kurang lebih begitu Ternyata emang semua sama Akhirnya sekarang lu keluarin muka lu Iya Itu dia kenapa gue seneng ya Kenapa Gampang dicari Kalau dulu kan susah nyarinya Ini siapa tuh belakang ini gitu kan Begitu udah keluar muka Oh ini orangnya nih Dari muka kita dapet alamat Dapet telepon Besok gue botakin rambut terus Gak pake kubis Gak pake ceket kan beda Jamar ya Video lu terakhir apa ya Dia tuh bikin video terakhir Masalah Tara Basro Iya Tara Basro Gue gak sempet nonton tuh lu Ngebelain siapa Ya secara gak langsung Gue membelah hak-hak Seorang wanita yang Membiarkan dia Bebas berekspresi Di negara kita sendiri Jadi menurut lu yang salah siapa Yang salah Tukang buah Ngapain Aquarium Dijadikan Isi buah Jangan gitulah om Maksudnya kalo yang salah tuh Yang salah ntar kesannya Kayak kita memujukkan Enggak dong Gak memujukkan siapa-siapa Kan kalo gak salah Menkominfo mengatakan Tidak apa-apa kan Cuman humasnya Salah ngomong gitu kan Pada saat itu Oh gitu Iya Berarti gue kecepatan bikin video Enggak udah lama Itu juga keluar Kayaknya humasnya Bener gak sih humasnya Ini ngomong humasnya kan Tapi kayak Menkominfo-nya mengatakan Kalau itu Mbak Menkominfo Saya minta maaf Tapi video itu Duitnya nanti Saya sumbangkan 2,5% Ke anak yatim Yang mana itu Diri saya sendiri Tapi itu aneh ya Sebenernya Ya aneh lah Kenapa Kayaknya Kita Mesti mengganti Standarisasi Orang-orang Untuk tidak terlalu Melihat sesuatunya Terlalu Apa ya Disini boleh ngomong sangnya Boleh dong Iya biar-biar Orang-orang pemerintahan Kayaknya ngeliatnya Nggak gitu-gitu banget Gitu lah Harus-harus ada Dasar batasan konteks Apa dan gimana Gitu Nggak yang main asal Lu salah gitu Iya itu dia Makanya kan Jadi masalah kan disini Kan bukan negara agama ya Kalau kita bicaranya Negara agama Mungkin secara agama Misalnya Tidak menutup aurat Tapi kan secara Dia ngelawannya Dia masalahnya Ngomongin dia Masalahnya hukum kan Itu kan Undang-undangnya kan ITE kan Yang permasalahannya kan Itu Melanggar batas kesusilaan Gitu Masih itu batas kesusilaan Juga batasnya Sampai mana Kita juga belum Bener-bener tahu kan Nah itu dia Masalahnya Soalnya Menurut gue Kenapa Tarabastro Yang diserang Tuh agak lucu sih Sedangkan di Twitter Siskae banyak Kepada saya Sudah bilang Yang E-nya tiga Tidak menyebut nama Karena takut diserang Fanbase Fanbase Kenapa? Nggak apa-apa Kadang orang yang Kepala bawahnya Belum disekolahin Tuh suka marah-marah mulu Marah-marah kenapa? Marah-marah mulu Kadang mereka membela Idola mereka Padahal idola mereka Jangan gitu Jangan kesana Takut gue Maksudnya kenapa? Gue masih pengen lama di Youtube Gue gak ada Bantap pencarian lain Bukan Kenapa? Emang Siskae dibelain siapa? Ya banyak Temen gue Ada yang Yang follow Twitternya Terus di download Downloadin videonya Foto-fotonya Terus dikirim ke gue juga Bukan kan yang jadi masalah Kan tadi pertanyaan gue adalah Kenapa Pemerintah kita Ngurusin Tarabasro Yang mana keliatan Cuman perutnya di Instagram Gendut gitu doang kan? Iya Sedangkan Siskae Siskae enggak Ya enggak Iya kan? Iya Yang ada sperma di muka Ada kan? Iya ada Ada kan? Ada Terus Twitter-Twitter BO Jakarta Iya Hubungin nomor ini Hubungin nomor ini Videonya lagi begituan Setiap hashtag dia ikutin Wah betul Hashtag Crot Itu di Twitter banyak banget loh Iya Serius Gue tuh Gue tuh nyesel Baru tau Karena Kalau lo liat Twitter Eh gue gue follow videonya Siskae loh Lo follow ya? Itu lebih dari bokep kan? Iya Itu lebih dari bokep loh Tapi kenapa-napa Apa mereka ya? Kenapa didiemin deh? Mungkin karena Karena nama Namanya belum terlalu Gede Masa tidak ada Masa orang pemerintah Tidak tahu Tentang itu semua Mereka diam-diam Memfollow Kan tidak tahu dong Aduh gue Ayo siapa pengacara Keluar dari sini Kalau Tara Basro Jadi masalah Iya Karena Tara Basro Adalah Public figure Mungkin pemerintahan Kayak mikirnya Oh ini public figure Public figure Harusnya ngelakuin yang ini Instead of yang ini Gitu Siapa bilang Siskae Dan teman-temannya Bukan public figure Buktinya banyak yang follow Iya Tapi kan Banyak Banyak followers Belum tentu public figure dong Seperti yang Om Dedy bilang Mereka hanya selebritis Iya Jadi boleh gitu Kalau selebritis melakukan itu Tidak juga sih Tapi Belum Belum Kesana aja Mungkin nanti setelah Ngeliat video ini Baru mereka nyari kesana Maaf Siskae Tapi ada Bagus Susah Nutup mata Susah Ada magnet Gitu Ya lanjut Apa yang lain Gue mau ngomongin itu dulu Apa Jangan-jangan Twitter Bayar Bayar ya Twitternya Bisa gak sih Mana ada Supaya boleh Menampilkan Adegan porno Gatau Soalnya itu juga Kalau misalkan Pornonya kelewatan Kan di Di Apaan Pornonya kelewatan Gue nonton Kayak begitu kok Pornonya kelewatan Keliatan semua kok Lagi main juga Keliatan kok Ada yang Belum ada yang nge-report Kan kebanyakan Yang ngeliatin itu Biasanya cowo-cowo Cowo-cowo tuh Biasanya gak di-report Di-download Bagus banget Ya lu Mungkin dia duduk Di pemerintahan Ngedownload juga gitu Amin gitu Oma Gatau Ih Lu kayaknya Kalo bikin video Ini Masalahnya Marah-marah sendiri Masalahnya Ini tebak orang Oh iya juga Ntar kalo itu Iya Lu kok gak bikin sih Video di TNM Tentang Siskai Dan fenomena Porno di Twitter Gitu kan Enggalah Kenapa Engga Gue sekarang Udah berubah jadi tipikal orang yang hati-hati banget Kalo ngapa-ngapain tuh Ngapainnya hati-hati banget Ya pemilihan katanya Enggak yang Apa ya Enggak yang terlalu kasar gitu loh Berubahnya jadi kayak Kalo ngatain orang Yang awal Bego goblok Jadi Berak Dan itu kayak lebih aman Lebih jorok berak Atau daripada Bego Bego gak mada isinya Bego tuh masih ada otaknya Berak kan isinya tayu semua Ya Aduh gue salah bulu disini Semalem gue udah ngomong Nyari kalimat bagus padahal Padahal semalem gue mikirnya gini on Kan gue udah ngobrol banget Cui gue tuh Ini kira-kira Pertama kali mulai Dia suka nonton Siskai ya Enggak Lu gak tau Siskai Tau tapi gak tau Bukan nontonin Baru tau dari sini Lu gak tau disini Tuh kan Bener berarti Ini lampu terang amat ya Iya lu bisa nontonnya gelap-gelap sih Jadi lampu gini keterangan Nonton terang-terang Kita mau bahas fenomena itu Lu bahas dong Fenomena yang lain sih om Apa fenomena yang lain Yang lagi heboh kan itu Kayaknya masalah Tarabasro juga udah selesai Mas itu udah-udah Instagramnya di limit loh sekarang dia Oh bisa ya? Bisa Lu buka Instagram dia Pokoknya kemaren Pada bilang ilang Gara-gara dia limit 16 tahun ke bawah Tidak bisa buka Instagram dia Ya udah bagus berarti Itu pilihan bagus dong Mas itu berarti udah selesai kan Jadi kalo misalkan Orang-orang pemerintahan Mau bilang kayak Ini merusak moral anak-anak Ya Tarabasro tinggal bilang kayak Weh orang yang boleh ngeliat IG gue cuman 16 tahun ke atas Berusak moral bapak-bapak? Emang bapak-bapak itu moralnya udah rusak Kalo lu mikirnya begitu Salah Emang dari awal dia kurang Mengutaknya pada Dia maaf Gak sengaja keluar Aduh gue takut banget deh ini Gak soalnya gue beneran nonton video lu Terakhir apa gue nonton Lu ngata-ngatain orang ya? Apa ya? Enggak lu Video saya isinya ini Apa video lu isinya kan? Motivasi Motivasi Juli Tutorial Tutorial apa? Tutorial bagi-bagi orang Karena Orang itu lebih suka mencari keributan Daripada pendidikan om Dari dulu begitu Dari dulu begitu Dan itu kasusnya terjadi pada om Deddy juga Apaan? Kenapa gue dibawa-bawa? Ya itu Apa? Disini boleh nyebut nama gak sih? Boleh nyebut nama Mbak Eh mas Eh mbak Itu LL Lu sinta lunak Bukan gue yang ngomong ya? Gue yang ngomong? Iya om Deddy yang ngomong Tapi yang ngomong mbak lu ya? Emang apa? Iya kan gue bilang yang ngomong mbak lu Iya emang mbak? Iya Dia bukan mbak-mbak Emang apa? Mbak-mbak mah jaga warnet Mana ada mbak-mbak jaga warnet? Mbak-mbak jaga toko Mas-mas jaga warnet Mamang-mamang Itu namanya Mangkodir Itu dekat rumah itu Lah lu pikir dia mas-mas Wah lu mah gila Lu ngomongin orang lu Jahat sih lu Kalau ngomongin orang Saya followers Lu cinta lunak Semenjak dia Sudah 2000 Followers Biar dikiranya baik Ternyata bukan hanya si Sky ya Lu cinta lunak juga lu ikut Enggak Masalahnya doang Semoga lu cinta lunak sehat Sampai jumpa tahun depan Eh dia Kasian tapi dia tuh Gue sih menurut gue kesian sih Iya Karena waktu gue ngeliat video dia yang Apa yang minta-minta obat itu Gue juga kasian sih om Baru-baru kali itu gue merasakan yang kayak Kayaknya gak enak deh kalau dibahas gitu Baru pertama kalinya itu doang Iya sih kesian sih menurut gue sih Dan INEX-nya juga belum tau punya siapa ya itu ya Dia masih gak mau ngakuin itu INEX punya dia kan Oh INEX 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 sama ekstasi sama gak sih Eh ekstasi ya Ekstasi Ekstasi apa INEX Sama Indomie Minta Ngapain mabok Kalau ada Indomie di dunia ini Udah lah Pernah gak Makan nih Eh Lagi-lagi jalan biasa Di depan ada makan Indomie Aduh laper gitu Itu sakau Indomie Senang sekali mencari keributan Iya terakhir videonya Lucinta Luna Terus udah gitu Lu ngomongin siapa lagi ya Orang itu akan selalu mencari keributan dimanapun om Karena keributan itu Konteksnya momen Momen itu susah dicari Kalau lu gak bikin keributan tentang Corona Takut ya lu Udah Udah Kadang Video dia apa aja sih coba Enggak yang Corona itu gue njelasin dengan Dengan ini Dengan Dengan agar supaya Orang tau bagaimana cara harus bereaksi dan bersikap Ini kemarin gue pengen bikin video itu om Yang Yang prank-prank Corona berak gitu Emang ada prank Corona? Ada Yang di luar negeri Bukan di Indonesia Mana ada prank Corona di Indonesia? Indonesia baru kemarin Ada orang bikin prank Corona? Ada Makanya gue pengen bikin videonya Ngapain dia ngeprank ngapain? Gatau Dia kayak Di salah satu daerah di Gatau Kalimantan, Sulawesi Gue lupa pokoknya Intinya ada beritanya di Di komputer gue Apa gue bawa dulu komputer gue kesini Jauh bat Bekasi lagi Oh ini Iya iya Lu ngomongin ini Tuh Apa? Ngomongin Deddy lagi Enggak Itu udah lama banget Tenggak Terakhir ngomongin itu udah lama banget Bukan Deddy Susanto nih Udahlah itu Kemarin Dua minggu yang lalu Psikolog palsu Keterlaluan Tuh Kayak lu pernah dipakai aja loh Yang marah-marah Ya bukan gitu loh Lu gak didem ya? Gimana ya? Akan sangat amat aneh Gue gak tau Gimana pikiran orang-orang sih om Tapi kayak Kenapa lu Gak mau modal gitu Untuk mendapetin sesuatu Maksudnya kayak Kita jangan ngomongin orang lah Konteks aja konteks Iya konteks Gak mau modal dapetin sesuatu maksudnya Maksudnya Kenapa lu Gak nyewa aja gitu sekalian Kan banyak empatnya Nyewa apa? Nyewa begituan Pecun Lonte Lebih bagus Soalnya lu cita luna dulu Sering ngomong gitu Jadi gue hafal Fase Lonte Nyewa lonte Kenapa gak Lu langsung nyewa Begituan aja Instead of orang yang lagi depresi Lu cari Imajinasinya beda bro Kenapa dia fetisnya tuh apa? Imajinasinya beda Mungkin fetisnya dia ketika orang punya masalah Terus dia datang Gila Loh pria itu kan pengen menyelesaikan masalah wanita Ceritanya begitu Ya mungkin dia fetisnya ketika lagi tiduran Ngobrol Dia mencoba untuk menasihati Kan gitu kan Seperti orang tua menasihati anaknya Otak atas disekolahin Otak bawah Kagak begitu Jadinya tuh Orang mau sembuh Om Orang mau sembuh Orang mau sehat Orang mau jadi baik-baik aja Malah nambah-nambahin masalah Iya sih Tapi belum terbukti kan Kan baru di kantor polisi Belum terbukti kan Udah kayaknya Kayaknya dari sekian banyak Kalo gak tau Kayaknya Twitter itu Udah menjadi sebuah tempat yang menakutkan Buat orang-orang yang habis Ngebikin dosa-dosa semacam itu Emang banyak buktinya Kayak Iya DM-DM itu Meskipun DM bisa di-edit sih Tapi kan ada beberapa DM Yang keliatan di-ansend sama dia Kan sampe bikin ini Tutorial mengedit DM Iya kan Kenapa Gimana ya Pernah gak sih Maksudnya gini loh Jadi dia Gue mau nyolong nih Gue mau nyolong sesuatu Dari orang Tapi supaya gue gak dituduh Gue kecolongan juga Iya Jadi kayak Wah Ini ada orang yang ngedit Ngedit DM DM ke gue nih Gitu Terus mungkin dia Ngelakuin sesuatu Ngebayar orang Buat ngebikin DM itu Terus kayak dia Tuh kan ada yang ngedit DM gue gitu Padahal itu siapa tau Dari dia-dia juga Play victim Playing victimnya terlalu Terlalu menyebalkan Untuk dilihat Tapi lu peduli Lu memang peduli Apa lu nyari adsense Karena gini loh Gue lahir dan dibesarkan Dari lingkungan orang-orang Yang Katakanlah Punya masalah Dengan Mental mereka Maksudnya Mereka Punya Anxiety Punya depresi Dan segala macemnya Kayak akan sangat amat Menyebalkan untuk Gini deh Gue mungkin Bukan orang Bukan temen mereka Bukan saudara mereka Tapi gue punya temen nih Gue gak bisa ngebayain Kalau misalkan temen gue Ada di keadaan yang sama Kayak orang itu Orang si Yang jadi Pasien-pasien Pasien si Bapak-bapak ini Bapak apa mas-masi Gue gak tau umurnya berapa tuh Umur berapa sih? Umur berapa sih? Cek deh Umur berapa sih? Umur berapa? Baru akil balik Apa gimana? Jika bisa diatur Saya cinta psikologi Yes Mantap Umur berapa deh? Tau gak? Umur berapa? Bapak-bapak Umur 46 Buset Rosi Wah pantas ngebut banget Ini Maksudnya Ini Dem-dem Cepet 46 tahun dia 46 tahun Ih Amal lu tuan dia om Iya Gue 45 tahun ini Dia 46 Berarti Sumpah dia 2 kali lipat umur gue Eh lu gak usah omong gitu Berarti gue juga 2 kali lipat umur Lu bangke Iya maaf om I love you om Iya bener Bapak Eh sumpah bapak gue biar buat lu om Sumpah gapau enggak Gede tinggi Masa sih Iya Tadi gue hilaf Pengen itu bawa pulang Gak usah lu gak usah bawa pulang Lu Lu juga belum tentu pulang Ada nyawa gue selamat gak ya abis ini Itu gimana tadi Dia jadi bapak-bapak Dia 46 ya Ungurnya 46 Gue 45 tahun ini gue ya Berarti tahun depan gue mulai DM-DM dong Emang dia gak nikah ya? Belum punya istri? Udah katanya Udah? Udah punya anak katanya Dua anak Lebih baik Dua anak lebih baik Udah punya anak juga Ih kenapa sih? Ih maksud gue adalah Dengan selingkuh pergi ke tempat-tempat prostitusi aja Itu udah salah banget gitu loh Dia tuh memanfaatkan keadaan banget Dia pengen bikin kerajaan terus punya selir-selir gitu kan Itu imajinasinya beda bro Imajinasinya beda Ada orang-orang yang menyukai hal seperti itu kan Makanya fetisme ada Makanya kalau lu nonton Lu kalau nonton Video-video porno aja kan Ada pilihan-pilihan ya kan Iya Apa ini Fantasinya apa Sama Ada yang build Ada yang big Nah Ada yang sama Mate Ada yang apa Mungkin dia fantasinya yang Yang sama apa gitu Yang sama Patience Patience and doctors Kan ada Kayaknya itu lebih ke Memanfaatkan situasi Nggak Riset Untuk riset Saya udah nonton apa siapa? ARA ARA tau? Enggak Enggak tau? Enggak tau Itu contoh Ini kalau di reverse Contoh om Lu contohnya aja begitu Di belakang pondok indah banyak tau Eh contoh dong Lo kalau kami contoh ya Positif dong Iya Daripada gangguin Apa Daripada gangguin pasien Atau pergi ke tiga Lebih baik pergi ke rumah ibadah Kan gitu positif Ya bagus tuh Tapi menurut lo ya Sebagai Pernah-pernah kuliah sekolah kan? Pernah Apakah bisa Menyembuhkan pasien Dengan cara Ada di sebuah ruangan Dengan orang banyak Terus mengelus-ngelus Tubuh pasien lain gitu Mesti kayak antara pasien dan pasien Untuk menyembuhkan mentalnya Ala-ala Anak SMA Mua Sabah Lebih kayak pemuka agama palsu sih Bucur gue dia udah bikin agama baru sih Iya kan? Iya Bikin agama baru bisa loh Iya Kan memberikan harapan pada orang lain Kan gitu kan? Memberikan harapan pada orang lain Terus ngasih tau kesalahan-kesalahannya apa Iya kan? Terus bawa-bawa Tuhan Kesembuhan Aduh Jadi agama baru dia buat Masuk surga bayar ceban Jalur prestasi Jalur prestasi Ada VVIV Pas buka pintu Neraka Di prank hapus Yuk kurang yuk Gak ada yang ketawa Yuk lanjut Yang lelom Yang lelom Tunggu ketawa tuh Tunggu ketawa Tapi lo nontonin video dia yang rame-rame itu Nonton Itu kayak Kayak muasa Banaki Saya mau mau end Yang kayak teriak-teriak Bayangkan Kamu pulang ke rumah Ada bendera kuning Bapak kamu nyalek Bagus Gok pake jokesnya Gok pake jokesnya Ada emang ada kasus Bikram Yoga Dimana Indonesia bukan? Bukan di luar negeri Bikram Yoga apaan? Bikram Yoga itu Oh Bikram Yoga itu yang keluar darah itu Ditaruh disini Sedot-sedot Bekam Itu nulisnya Bikram Bekam Tadi yang disedot-sedot Bekamah Oh maksudnya Bekamah main bola David Bekam Wow Sampai sekali Receh sekali Receh sekali Jog-jog dagelan Jog-jog Wow lucu Lucu wow Jadi itu Yoga Bikram Yoga Terus Tapi dia predator juga Dipake Iya Cewek-ceweknya dipake Iya Betul Bikram itu kayak apa sih? Gua belajar lah Jangan dong Astagfirullah Jangan Kenapa? Nanti pas ada cowok Ya Bikram apa tuh Bikram Yoga itu Yoga yang Suasa Eh Yoga yang Ruangannya dibikin panas 40 derajat celcius Oh kayak ini dong Sauna Sauna Iya Hot Yoga Hot Inferno Yoga Nah itu maksudnya itu Bikram Yoga Namanya orangnya tuh Yang bikin ini tuh Namanya Bikram Yang pake cewek-cewek itu Bikram bukan? Iya si Bikramnya Itu dimana sih? Di India Di India Oh di India Jadi dia panas nih Iya ada Di gym-gyam ada itu Namanya Hot Yoga Jadi lu yoga dalam keadaan Sauna Keringetan dong Panas dong Tembus dong Panas banget nih Ah buka Gitu kan Pasti dibuka kan Tapi emang sendiri-sendiri Iya emang sendiri-sendiri kan Rame kalo yoga kan Iya Masa bareng-bareng Tidak mungkin dong Kenapa tidak mungkin? Jadi video masuk porna Bisa aja kan Bisa aja loh Susah banget mau bikin bokep Bayar anjing Bisa loh Bisa loh Bisa loh Ara Kamu dengerin Om yang lain Ki omah Ara mendengarkan hal ini Dari tadi loh Gue dari malem udah mikirin Kalimat-kalimat bagus om Sumpah Kenapa jadi ngomonginnya yoga Ya karena itu menarik Karena lu tadi kan ngomong tentang Pelecehan seksual Iya Ternyata ada bikram yoga di India Juga melakukan pelecehan seksual Iya Gitu Itu di India Kenapa kesan Di India tuh yang mandi tai Gara-gara corona kan Hah? Lih gak tau Serius? Iya Jadi orang India itu Adalah beberapa orang di India Yang heboh Expose dimana-mana Dia mandi tai kebo Tai sapi Untuk menghindari corona Iya Iya mereka percaya Bahwa tai sapi Bisa menghindari corona Jadi mereka mandi tai sapi Beneran Itu menyelop kayak ada betap gitu Isinya tai sapi Terus mereka Nyemplung Ke dalam Kumpulan tai sapi tersebut Sembuh kagak bau Iya loh Tapi mungkin dia merasa sembuh bro Bayangkan kalau tai sapi tersebut Mengandung mushroom Lumayan lah Hai 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 Dia merasa sembuh kan Iya Sebentar doang tapi Sebentar doang ya Serius lah Jilu banget Itu sampe nyelam-nyelam Sepala-pala gak sih Sampe nyelam sampai kepala Sampai keramasan Pakai tai sapi kok Itu bener Ada berita dicari Coba Keramasan pakai tai sapi Keramasan pakai tai sapi Iya Terus ada daun-daunnya gitu Emang tai sapi ada daun-daunnya Ya kan sapi makan rumput Tom Ya gak keluar daun juga kali Ada Lu ngalamin kali Lu ngalamin nih Lu bokir keluar Luar sayur Kayaknya gitu deh Nah tuh dia tuh Udah riset dong bagus Bener kan Diatin tuh Kau poop bat Is yet another Coronavirus cure Tuh ada di twitter Mandi tai sapi Astagfirullah Itu ada 4 orang Mandi tai sapi Dan dia bahagia Sekali mukanya Lu gak tau itu Tai Tai itu konteksnya Disiram Dikumpulin Kalo udah ngumpul Baru pariwisata Tuh Tuh Ih Itu tai sapi Oh Shit Ih ya Allah Tapi kalo ternyata Pudaif Tuh Pudaif Tapi nyebutnya Pudaif Eh tapi kalo ternyata Ternyata nih Tai sapi Mandi tai sapi Menyembuhkan Corona Lu mandi gak tai sapi? Oh Itu pilihan yang sulit ya Ingin sembuh Atau buat tai Enggak loh om Itu kan karena Karena Kan di India Juga sapi kan Dianggap suci Iya dianggap suci Gue tau Jadi dia merasa kayak Yang dikeluarkan Bisa menyembuhkan Kan disembahkan Tapi gak tai juga dong Iya Ya tapi kan Ih nyilu banget Ih Mandi pake tai sapi Bersihnya gimana Itu berapa hari gak hilang Gak bakal hilang Gak yakin sih Gak mungkin ada tulisannya ya Selama tai sapi tersebut Nempel di badan Coronavirus tidak akan Masuk Hah? Iya kan coronavirus Belum-belum ditemuin obat ya kan? Maksudnya lagi di riset Tapi belum Belum tau ketemunya kapan kan? Itu di India Udah nemu tai sapi Iya bukan gitu Oh Maksudnya om Susah banget Gue nyebutnya gini Tai sapi Itu di India Tai sapi loh Iya Tai sapi Tapi kan tai sapi Tidak selamanya bisa Baik Aduh gimana gue bahasnya nih Bingung banget Yang lempar kemana nih Mungkin itu Keyakinan mereka Biarkan mereka Dengan keyakinannya Kita keyakinannya beda Kita keyakinannya apa? Corona apa? Tentara Allah Tadulu itu Itu mereka belum kena kan berarti Apa? Belum-belum kena corona Belum mereka menyebarkan kayaknya Om dolar kuning Bentar om ngomongin corona Gue gak ngomongin dolar kuning terus Sudah gak peduli Sudah gak peduli Susah ya orang kaya Bukan masalah orang kaya Bintang tamu gue pada gak tau diri semua Lu ngomong pada ngaco Semua disini Gak ada tuh ngomong bener bye-bye Udah lama Bayi tiba-tiba keluar Kata-kata kotor Kata-kata kotor Gitu kan Kalo diedit gak boleh kan Maksudnya Kita diedit katanya salah Kenapa gak boleh? Boleh lah Menyelamatkan Menyelamatkan apa? Menyelamatkan nyawa mereka Ini ntar gak ada yang diedit ya Punya gue ya? Enggalah ngapain diedit? Kita ngomongin bye-bye terus Tidak tadi kok Ya Allah Mana baik? Baik kali Kita ngasih pengetahuan tentang coronavirus Lu aja bikin lucu-lucu Coronavirus gak boleh? Enggak bu Astagfirullah om Gak gitu om Di Indonesia udah banyak om 27 terakhir gue liat Dan kayaknya Pemerintah Indonesia akan stop Memberitahukan tentang Orang-orang yang Dianggap bergejala Corona katanya Biar? Kayaknya bener gak sih Coba deh cek beritanya deh Harusnya ada deh Karena gue baca bahwa Mungkin gini Kalo udah kena positif Mungkin dikasih tau Tapi Kalo terindikasi terkena coronavirus Kayaknya sih bakal di stop Dikasih tau Karena buat panik kan bro Iya juga sih Buat panik banget Gue sempet ngobrol sama Uus Kalo gue jadi pemerintah Yo gak ngasih tau kali Jarah ntar dimana-mana Panik baik Masker mahal Kan lu bikin video Masker mahal Iya Masker apaan? Masker 800 ribu Satu kotak 50 biji Gila kali otaknya pada Padahal gak ada Gak sekolah lu pada lu Sampai kemarin tuh Gue ngundang di Tamputi Ada orang-orang cancer Iya Jadi ada dia Cancer leukemia Terus udah gitu Ada nasofaring cancer juga Iya Dan mereka butuh masker Aduh Dan mereka gak bisa dapet masker Karena abis kan Gara-gara maskernya abis Padahal udah dikasih tau Dimana-mana bahwa masker Itu tidak digunakan Untuk orang yang sehat Sehat Yang sakit aja Supaya ngembarin yang lain Betul Artinya Kalo kita di jalanan Diat orang pake masker Kita menjauh Ah that's good deh Isn't it? Ah Soalnya Gue kan sempet Sempat ngebahasin Corona-coronan itu ya Di video gue kan Gue cuma state Pake masker Karena Waktu itu kan ada sempet Strip komik gitu Jadi kayak dia ada di IG Sepulmbar gitu Gue lupa siapa namanya Sorry Tapi dia bilang kayak Emang lebih baik Kalo misalkan ada sepuluh orang Satunya kena virus Yang lainnya kena masker Karena yang batuk itu Nantinya bakal ngenain yang lain kan Ngenain tiang Kalo misalkan di kereta gitu kan Ngenain baju Ngenain tiang Buat pegangan segala macem Terus kalo misalkan Dia aja yang dikasih masker Seenggaknya Gak bakal nyebar kemana-mana kan Cuma di kolom komentarnya Pada kayak Terus gue mau ngebiarin diri gue gitu Untuk Kalo misalkan dia batuk Terus kena gue gitu Kadang orang tuh selalu punya jawaban Dari atas Apapun yang ada gitu loh Perdebatannya tuh selalu ada Gak bisa bro Mereka harus tau bahwa gak bisa Karena ini tidak urban virus Iya Iya kan Melewati sentuhan kan Tapi gini Kecuali kalo itu orang batuk Lu tempelin tangan Lu terus musim ke mulut Lu kena Kita bagi-bagi yuk Enggak dong Masker tuh lebih bahaya loh Karena Sekarang lu pake masker Tahan 24 jam gak? Iya Enggak Enggak kan Lu pake masker Lu mau makan Masker lu taro mana Lu tau di meja Atau lu copot Nah ternyata tempat meja itulah Tempat-tempat coronavirus Lu pake lagi di dalam mulut lu Masuk ke dalam mulut Kadang Gimana ya Mungkin Mungkin Apa Sosialisasi dari pemerintah Atau dari orang-orang yang paham itu kurang Itulah kenapa kemarin gue juga bikin videonya Karena gue takut orang-orang yang gue kenal Bahkan kayak gitu juga Maksudnya kalo mereka kenal kan Gue juga kena gitu Takutnya Menghindari saja Menghindari Gak usah mikir negatif Matanya tuh ngeliatnya begitu banget Orang tuh kalo matanya begitu tuh udah Kayak bener dan kemarin dikasih tau bang Uus Kayak gila mata lagi pura-pura bego begitu Emang Emang Uus tuh masalah emang nih Kurang hajar tuh beneran Karena Banyak orang di luar sana yang belum paham konteks dari itu sendiri om Belum paham kalo virusnya bakal jadi kayak gini Jadi kayak gini Di dekat rumah gue bahkan Dia tuh bingung Kenapa sih orang-orang pada beli masker Kenapa sih pada sibuk Karena dia gak tau Dia cuma taunya Oh ada virus di Indonesia gitu Dia mikirnya kayak Oh itu kayak virus lainnya yang ada di Indonesia Kayak bangsanya flu burung Yang lain-lain gitu Dan dia Dia merasa kayak dia gak bakal kenal Padahal dia bisa kena kapan aja Bisa kena kapan aja dan dia bisa gak tau kalau dia kena Iya Karena katanya sekarang indikasi terbarunya ada orang kena Dan dia gak tau dan dia sembuh sendiri Tapi dia jadi inang ngebawain virus ke orang-orang Tadun-tadun Tapi dia sembuh sendiri Iya Sudah sembuh sendiri Iya Secara medis Tapi dia gak tau siapa aja yang udah dia sentuh Nah itu dia ada seproblem Karena virusnya ada di dalam tubuhnya Tapi tubuhnya terlalu kuat Jadi dia tidak merasa sakit Dia gak sakit Dia gak panas Tapi nyebar ke orang-orang Wow Tapi kan tingkat kematiannya rendah ya sebenernya Iya dan tingkat kesembuhannya tinggi Itu makanya kayak gue selalu Selalu berusaha untuk ngomong sama orang-orang Kayak oh tingkat kesembuhannya udah lebih tinggi kok Daripada tingkat kematiannya Gak usah takut sebegitunya Sampai lu ngoborongin domi Seber tumpuk-tumpuk dari minimarket Terus Panic buying Hah? Panic buying kan Panic buying apa? Panic buying Beli gara-gara panik kan Oh Panic buying Oh maaf Bahasa Inggris saya remet Lo mau kena corona gak? Jangan lo Enggak dibayar 65 juta Enggak bodo amat 65 juta Serius Tau-tau gue meninggal gimana Serius ini gue gak bercanda Ada Maksudnya ada yang menjanjikan uang 65 juta Disuntik virus corona Kenapa? Untuk penelitian Untuk penelitian Iya bagus sih Jadi kan mau mencari vaksinnya Iya sih Untuk penelitian Itu diberita dimana-mana Jadi dibayar sekitar 65 juta Bukan di Indonesia sih Lalu disuntikin virus corona Terus diteliti Tapi ada kemungkinan dia gak selamat Tapi gak dapet duit Ya ada duit Tapi kalo gak selamat Gimana? Masa pake duitnya Ditaro di surga Di surga gak perlu beli Dinerah ke duit gak kepake Dicari sukarelawan tuh Disuntik corona Dapet 63 juta Mau gak tuh? Pusat inovasi Queen Mary Bio Enterprise Berlokasi di London, Inggris Sedang mencari 24 orang Yang ingin menerima hadiah Uang senilai 4.588 dolar Atau 63 jutaan Namun syaratnya orang tersebut Harus mau sengaja disuntikin virus corona Yang berbahaya ke tubuh mereka Gue daftarin ya? Jangan lah Eh lu jalan-jalan ke Inggris Lu dapet duit 63 juta Boro-boro ke Inggris Ke Bogoraya Mikir Makanya ini Gak punya duit 63 juta loh Banyak tuh Tapi di Inggris mah kayaknya dikit ya Iya lah Iya kan? Di Inggris Gak, gue lagi bingung Kenapa mereka Kenapa mereka harus nyuntikin virus corona sih ke orang Kenapa mereka gak nyari yang udah Yang udah kena corona aja gitu Atau mungkin mereka harus Mulai lihat dari masuknya Dari awalnya Mungkin sih Mungkin sih Iya kan? Harusnya mereka Nyari aja yang udah kena corona Terus diteliti Tapi yang sakit kan harus diinkubasi Apa sih? Di rehabilitas Apa sih? Di apa? Bayi diinkubasi Enggak apa sih namanya Isolasi Isolasi Oh iya 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 Aduh gue pengen bercanda Tapi takut itu gak jadi deh Kenapa? Isolasi Apa isolasi? Isolasi Isolasi Kenapa? Di isolasi Koronavirus Orang koronavirus digituin Gak, gak bercanda Ya Allah salah Dukat ya tolong Mas Nyawa saya Kemarin gue bikin video Bye bye Ntar gue dikira jahat Lu kapan bikin video Bye bye Video baik gue om Yang mana? Ada beberapa Karena gini loh Kayak Mungkin ya mungkin Ini bakal lari ke video gue nih Oh iya Bagus ya Bagus ya Podcasting Podcaster Bagus Bisa dipotong Bisa dipotong Bisa dipotong Kayak banyak orang berpendapat kayak Stop making stupid people famous Stop making stupid people famous Masalahnya adalah Gak semua Orang yang ngelakuin itu Sadar kalau mereka tuh stupid Mereka gak sadar Kalau yang mereka lakuin tuh bego Kayak prank corona tadi deh Ada orang ngeprank So-soan kayak Wah gue kena corona Gue pura-pura batuk Orangnya lari Itu kan kayak Mereka mikirnya Wah gue doing something cool nih Gitu Wah gue bikin video Biar ditonton Dan itu Dan itu channel baru om Subscribernya baru ratusan gitu loh Jadi dia tidak mungkin ada AdSense-nya dong Apalagi yang dicari Ketika uang tidak didapat Kenapa yang dia cari? Sensasi Dan dia merasa dirinya keren Gue youtuber Gue masuk podcast Gah Tapi yang bikin prank itu ketangkep kan Gak usah di luar negeri Di Indonesia juga ketangkep Cuma minta maaf doang Dan dia ke kantor polisi Pakai baju itu Pakai baju apa? Baju tim mereka Tim YouTube mereka Ada fotonya? Ada fotonya? Gak? Apa ya Ria? Nyari ya? Mantap Jadi dia bikin prank tentang begitu? Dia bikin prank tentang corona Dan videonya langsung di takedown Dan video-video lain yang di upload Langsung di komen-komen oleh Jeri-Jeri Manis Netizen Bagus lah naik buat dia Eh tapi untuk apa sih? Naik Nah tapi kan lu tadi ngomongin tentang Stupid people famous Masalahnya kan tadi kan lu bilang Gak tuh semuanya orang stupid Definisinya stupid dulu apa nih? Karena gini Ada orang yang Mereka gak Kalau lu bicaranya stupid Gue rasa Banyakan orang-orang itu gak stupid loh They are not stupid loh Iya They are not stupid But they are doing some kind of stupid thing Mereka tuh gak sadar aja Gue pengen ngomong bahasa Inggris Mereka gak sadar Atau mereka sengaja melakukan Mereka sengaja melakukan Bisa dong Karena gini Kemarin ada video Orang bikin TikTok Masuk ke Alpha Makanannya diremek-remekin Jadi TikTok Di video-in Dikasih liat mukanya Dia tuh Apakah dia sadar Dia bego Dia sadar itu akan Menambah Orang yang nonton Video mereka Iya Kan sekarang orang melakukan Apapun untuk ditonton videonya Sekarang gini deh Pada kasusnya Berbiku Malasari Pada saat itu Yang dia bilang Terbang naik pesawat Dan sebagainya Sekarang pertanyaan gue Apakah Berbiku Malasari itu bodoh Menurut gue enggak Menurut gue adalah Dia tau caranya Bagaimana untuk Supaya jadi omongan orang Udah gitu orang-orang ngomongin Terus jadi heboh Dan akhirnya Nama dia naik Endorsan naik Jadi menurut gue Dia pinter KKI sama Rio Apakah KKI Memang bener-bener bodoh Sampai Melakukan hal seperti itu Heboh dan sebagainya Bisa jadi Apakah ini Kepura-pura Mingguan lu Bukan Ini bukan Gue mau mendiskusikan Ini just playing sarcastic No I'm not Karena masalahnya gini Kalau lu Lu pernah enggak ketemu KKI-nya Gue pernah ketemu KKI-nya Menurut gue Dia bener-bener lugu Enggerti apa-apa Mungkin dia digunakan untuk Hal tertentu Supaya namanya naik Nah tapi sekarang Stupidnya Definisi stupid Dimana Gue merasa bahwa mereka Yang melakukan itu Karena mereka tahu Mereka Bisa terkenal Pertama KKI dan Eh gitu nyebut sama Gak apa-apa nih Gak apa-apa Kita gak ngapain kok KKI dan Bikumalasari Adalah konteks yang berbeda Dari orang-orang ini Kemarin ada video Paling baru Yang Yang Aduh ini akan jadi Sensitif KKI-nya Dia merasa Dia jadi bodoh Kalo begitu dong Mungkin Aku cinta KKI-nya Mungkin Mungkin Bojokin aja terus Nek Bojok Maksud gue Apa bedanya Hal itu Dengan orang-orang Yang bikin konten-konten Seperti itu Kalo menurut gue Orang yang bikin konten-konten Kaya Coronavirus Terus Prank Itu bukan Bukan stupid Apa Jahat That's good I think it's Jangan Karena dia tau kok Kalo itu bakal Jadi masalah Apakah dia tau Apakah seorang dosen tau Ketika bikin Laga bela diri Di jalanan Di videoin sama Muridnya sendiri Lalu diviralkan Bahwa itu akan jadi masalah Dia berantem sama orang-orang Bohongan Settingan gitu Itu dosen loh Apakah dosen bodoh Dosen gak goblok kan Kalo goblok kan Kalo goblok kan jadi dosen kan Mereka smart Tapi mereka Mereka melakukan Stupid stuff Jadi mereka Dump Bukan Dump Jangan emosi dong Minum biasa aja Yang selalu gue percaya adalah Gue udah berubah Jadi tipikal orang yang Tidak membenci Bagaimana Dia Orangnya Tidak membenci orangnya Gue gak membenci orangnya Tapi gue membenci Cara dia melakukan sesuatu Sifatnya Kelakuannya Aneh-aneh Oke Ngapain Ada seorang dosen Harus melakukan adegan Beladiri berantem Di jalanan Tanpa koreo yang bagus pula Tapi lu tau kan Enggak gak tau gue Makanya gue bingung Lu gak tau Ada dosen Berantem di jalanan Di kroyok Di jalanan Berantem Berantem jalanan Udah gitu Ya menang lah ceritanya Terus videonya disebarin Viral Berantem Dosen Beladiri Baru 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 ya Berapa bulan lah Udah gitu Ternyata kan Polisi berpikir Bahwa ternyata Ada preman Di daerah sana Dikejar sama polisi Ternyata enggak Ternyata itu Video settingan Kata dosennya Ini untuk memviralkan Bahwa orang-orang Butuh latihan Beladiri Marketing Marketing Ya udah Itu jelas Fungsinya marketing They're not doing Stop it Itu cuma marketing Untuk nyari duit Kenapa polisi nangkep Ya karena polisi berpikir Itu salah Kenapa salah Kan marketing katanya Ya kan polisinya Tidak tahu Kalau itu marketing Berarti bodo dong Itu orang Ya tidak dong Ini kenapa Jadi gue Bukan berarti Dosennya itu Bodo dong Melakukan hal tersebut Enggak gini loh Kadang ada orang Di luar sana Yang berpendapat Kayak Oh gue ngelakuin sesuatu Orang gak bakal tahu Gue ngelakuin sesuatu Orang bakal Ngeliat Gue keren aja Gak ada yang nyari tahu Ke belakang-belakang Gue bakal gimana Itulah yang terjadi juga Sama kasus psikolog-psikolog Yang kemarin itu Mereka mikir kayak Oh gak ada yang bakal tahu kok Oh pasien gue Semuanya nurut kok Amma gue gitu Sebelum mereka speak up Sebelum orang-orang tahu Mereka selalu berpendapat Kalau tidak akan ada celah Dari apa-apa yang mereka lakukan Jadi mereka bebas ngelakuin apa aja Di dalam pikiran mereka Yang padahal tidak Oke Dan balik lagi Ketika lu ngomong Stop making stupid people famous But you think it's not stupid Merekanya Tidak Itu bukan Stop making stupid people famous Itu untuk Mereka memahami Yang mereka melakukan Stupid Dengan membuat video Dengan menjelaskan ke mereka Dengan menjelaskan ke mereka Karena Gue selalu menganggap Orang-orang yang nontonin gue Yang menikmati karya Nggak karya sih Menikmati sesampahan yang gue bikin Di TNM dan di podcast Untuk belajar dari kesalahan-kesalahan Yang udah gue lakuin Atau orang lain lakuin Yang gue bahas Dengan dasar keramaian Dan keributan Seperti yang kita ulan tadi Orang lebih menyukai keributan Daripada pendidikan Tapi dari mana Lu bisa mengatakan Lu membuat itu video Supaya orang-orang Tidak melakukan kesalahan Yang sama Kalau dia tahu bahwa Kesalahan tersebut adalah Mengundang pundi-pundi uang Ya karena mereka akan Mulai menghindari itu Dan mencari hal lain Untuk dilakukan Sama aja dong Lakukan hal yang lain juga Ya berarti udah mereka bego Maaf Kelepasan Oh begini rasanya ya Podcast ini ya Emang begini rasanya ternyata ya Pantesan panas nih Kursi dari tadi Soalnya begini nih Kemarin tuh kan gue ngobrol lah Gitu ya sama orang gitu ya Dia bilang bahwa temen dia itu Adalah salah satu orang Yang suka bikin ngeprank Zaman dulu tuh ngeprank BH Tau gak sih BH Apa itu ngeprank BH BH ada di Ada di mobil Siapa manusia Lu gak tahu Yang melakukan itu Ada Sabun bolong Tau kan Ya sabun bolong masih paham Iya BH Ketemu kondom Di mobil Ceweknya marah Oh I see Nah terus gue pernah bikin video Tentang itu Iya Gue bikin video tentang itu Terus kemarin tuh Gue ketemu sama temennya Gue juga gak tahu yang mana nih Karena banyak yang bikin prank seperti itu kan Gue ketemu sama temennya Dan temennya mengatakan bahwa Si youtuber tersebut Sekarang view nya Hancur Turun Dan dia mengatakan gara-gara Gue bikin video Ngomongin dia Tentang prank tersebut Gitu Gitu Gue nanya Terus salahnya dimana Kalau gue bikin video tentang Ngomongin dia tentang Prank BH dan kondom Gue bilang Emang gak salah sih Memang itu salah sih Kenapa ada orang Naruh kondom di mobil luar Gue Ini BH siapa? Prank tidur sama cewek bayaran Ketawa Dan dia semua loh Itu dari atas ke bawah Oh enggak Karena mau dicari sesuai namanya Makasih Mantap Calana dalam siapa nih? Terciduk Simpan BH cabe-cabean Prank tidur sama cewek bayaran Ketawaan Anjing gue gak paham Apa yang ada di pikiran dia Dengan bikin kayak gitu Tapi yang nonton banyak Aku hamil Kayaknya ada yang sempet bilang kayak gini kan Si Brandon juga pernah bilang kayak gini kan Kayak kadang orang-orang di Indonesia Lebih menyukai hal-hal yang berbau Kayak itu Tapi mungkin dramanya menarik ya Kayak tadi kan ada Ketawaan simpan BH cabe-cabean di mobil Dibilang orang tuh selalu menyukai keributan Walaupun keributannya bohong Walaupun keributannya bohong Kayak gini deh Di sebelah kiri Ada sebuah Perpustakaan Gude Buku apapun ada disana Tulisannya membaca gratis Atau dikembalikan Disampingnya Ada cewek sama cowok Berantem Gara-gara Buburnya diaduk lah gitu Berantem deh Berantem teriak-teriak Makin-makian Mana yang lebih banyak ditonton Lu video nyam deni Pertanyaan lu absurd Pasti-pastikan Mereka akan mencari keributan Tidak bisa Anda pertanyaannya tidak masuk akal Ya masuk dong Ya gak bisa Satu perpustakaan Satu orang berantem Ya orang pasti nonton orang berantem Ya karena momen Bukan lu ngapain nonton perpustakaan Ya maksudnya kan masuk terus baca Anda membedakan baca dan nonton Gak bisa Coba Yang sama dong Akan ada orang dari dalam perpustakaan yang keluar gak? Gua yakin ada sih Ada karena ribut gede Karena gua itu Video ini Iya sih Orang menyukai keributan om Apapun bentuknya Ya itu kan sama seperti Kalo gue suka ngomong Kalo ada gedung baru jadi Tiba-tiba Seringan Kita tuh kan suka Memory kita suka loss Tiba-tiba ada gedung Kapan dibuat ini Tiba-tiba udah jadi Sama ada gedung kebakaran Pasti yang ramai ditonton Adalah gedung kebakaran Mungkin gedung baru jadi Temen gua jalan sama temen ya Kemana lu Ini nyari kebakaran Gak punya duit Gak punya duit Jadi lu bikin TNM Untuk itu? Gua bikin TNM Untuk menyadarkan orang-orang Apa yang bego Apa yang gak Apa yang harus lu lakuin Apa yang gak Karena gua sempet bilang kayak Kayak banyak orang di luar sana Yang bermasalah Karena Instagram story mereka Terus gua mulai menyebut Instagram story mu Harimau mu Hati-hati kalo ngelakuin sesuatu Gua sebenernya menyukai TikTok Dengan apapun yang ada di dalamnya Tapi ketika TikToknya itu udah Jadi hal-hal yang negatif banget Kayak masuk ke Alphamart Apa-apa dia pencet-pencetin Terus keluar Dengan dia gak tau kerjaan Jadi kasih Alphamart Itu susah Nata-nata tuh susah Dan gua gak mau beli Itu yang abis lu pencet-pencet Iya Ada yang makanan Di luar lagi juga ada kan Yang makanannya dibuka Dimakan baru lagi Eskin dijilat-jilat Terus balikin lagi Sumpahin lidah lu Nempel Mampus gak punya lidah Gak bisa Enggak dong Enggak boleh bercanda gitu Maaf-maaf Bercanda Nempel Bercanda 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 Tersusah dia ngomor Iya TikTok juga ada kan Yang kakeknya meninggal Ditiktokin Sumpah Oh iya Gua juga sempet liat Anak bocah Kakeknya meninggal Ditiktokin Banyak dari kita om Yang belum bisa menyadari Apakah sesuatu salah Atau bukan Banyak dari kita Yang ngebikin sesuatu For the sake of Their own happiness Saya pikir karena itu hidup manusia memang mencari sesuatu yang menyenangkan buat dirinya mereka sendiri It's normal ketika manusia melakukan sesuatu dan mereka menganggap oh ini dapat Mereka mendapatkan sesuatu dari yang mereka buat Mereka mendapatkan view dari mereka buat Karena memang sosial media kan nilainya adalah angka Angka berbicara kan begitu katanya kan Kalau mereka sekarang cuma masuk alfamat gak ngapa-ngapain gak ada yang nonton Ketika mereka ngancurin makanan dan sebagainya Ini kan menarik sekali pakai adrenalin loh untuk ngancurin hal-hal tersebut tuh Dia ketakutan pasti ngancurinnya Terus penonton juga nonton gitu kan Sepertinya dia tidak takut soalnya di akhir video dia nunjukin mukanya Dan banyak yang bilang muka lu Enggak gitu deh Enggak ada lanjut ya Kalau kita misalnya kita masuk nih kita bikin konten Kita ke alfamatus kita remak-remak-remak-remak-remak kita bikin konten Tapi endingnya terus kita bayar terus semua salah gak Salah juga sih Itu udah punya dia Maksudnya dia ngeremek barang yang akan dia bawa terus dia bayar Enggak dia remak-remak-remak-remak dulu udah Terus dia bayar apa? Ya terus endingnya dia bayar yang udah dihancurin sama dia Salah gak? Salah Kalau gak dimasukin dia bayarnya kan Di video tersebut Berarti dia mencari sensasi dong itu kan? Iya makanya Cuali dia masukin ketika dia bayarnya kan Iya oke Ya begitu Maksudnya adalah Kenapa lu harus ngebikin video dermak-remak kalau lu bisa tidak melakukan itu? Tinggalkan nonton Kalau enggak kan lu sendiri mengatakan orang suka ributan Iya juga ya Lu pernah gak bikin video tidak tentang keributan? Di TNM? Pernah podcast? Tidak Berarti di podcast lu sama di video lu tuh hal yang berbeda ya? Karena di podcast gua menceritakan apa-apa yang ada di gua dan di temen-temen gua Dan itu gua bisa ngomongin apapun tanpa peduli apapun Lumos apapun Tapi kalau di TNM karena visi akan lebih banyak gua akan jauh lebih berhati-hati Meskipun Maksudnya di podcast itu lebih kebuka? Iya karena gua Tidak Apa membuat secara Secara bener-bener lurus apa yang akan gua omongin Gua ngelempar semuanya aja Ke temen-temen lu? Dari temen-temen gua ke orang-orang yang denger di podcast itu Contohnya tentang apa? Ada temen gua nek Enggak apa-apa Dengerin aja lah Aib, aib, aib itu aib Sama aja artinya kan Iya kan gua udah meminta perizinan dari mereka Iya tapi kan artinya kan hal-hal negatif juga yang ditayangin Hal negatif ketika didapatkan untuk menjadi sebuah pelancaran akan menjadi positif Bukankah begitu? Jemaah Jadi konten-konten TNM itu positif ya? Enggak sih Stay positive Tapi gua suka nonton kok sebenernya Gua suka nonton loh Gua punya youtube tuh beneran gua suka nonton Itu enggak, kan Lu pernah komen di video gua kan Dua kali gitu Itu beneran, beneran om daddy Beneran gua komen Sumpah, ini kan pertama kali gua yang ngebahas om daddy sama naf Naf, oke So much Eh, lucu banget Sumpah, lucu banget Dan gua bikin videonya Yang gua amnesia itu kan Orang tuh kalo, eh, lu kalo, lu kalo mau ngomelin orang belajar dulu kek Jangan ngomelin orang tapi lu jadi keliatan bego Gila Itu lu coba Terus om daddy komen kan Hahaha, this is funny Sampailah gua ngomongin satu orang lagi Dan kesana gua kontra sama Terus komen dia Still like your video Mampes gua Itu gua langsung ngomong ke temen-temen gua Men, jagain kucing gua Kasih dia makan Hapusin data di tugas kampus Padahal gua gak sekolah Isinya Poker Hahaha Hahaha Ah, lucu banget, gua udah selesai Hahaha Komputer gua dicekin langsung Ntar Gua community Iya Gua masih suka video lu Gua sih gak ada masalah ketika orang ngomongin Gua di video mereka sih Gua gak pernah ada masalah Oh gitu Hahaha Kecuali kalo Goblok ya Iya Gobloknya gimana? Kayak yang Ya gua dibilang amnesia kan goblok gitu Iya Maksudnya Kalo lu tidak sependapat dengan perilaku gua Gak apa-apa gitu Ya udah bikin aja Tapi kalo lu ngomong gua amnesia Gua begini Itu tuh ya Harus Dijelaskan bahwa itu tidak bener Gitu loh Dan keliatan kayak manjat banget gak sih? Ya apalagi tujuannya Oh iya juga sih Benar juga Ya oke with that gua gak ada masalah Ternyata ada orang ngaporin gua juga sih Terakhir ada anak-anak muda gitu Apa gitu Dia bikin video tentang yang sekolah tuh gak penting Kan gua pernah bikin video sekolah gak penting Iya Terus Dia bikin video Pokoknya ngata-ngatain gua tuh goblok Gara-gara gua ngomong sekolah tuh gak penting gitu Iya Tapi dia tidak nonton video gua sampai terakhir Jadi dia tuh cuman kayak nge-review apa sih namanya? Reaction ya? Reaction video gua tapi gak sampai terakhir Iya Ya terus dia ngoblok-goblokin gua aja gitu Tanpa mendapatkan apa makna dari video tersebut? Tanpa mendapatkan apa dari makna tersebut Cuman gua diemin Gua tidak mau membantah kata-kata dia Karena? Biar dia tetep goblok Kan kalo gua terangin nanti Oh iya juga ya Jadi pinter Gak usah lah Iya juga Gua lebih baik debat sama Mas Nadima Karim kemarin tentang sekolah Dibandingin sama bocah itu gitu kan Goblok di pelihara-pelihara tuh goblok 5,4,3,2,1 Close the door